Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan menjelaskan Apa itu investasi Jenis-jenis investasi Tujuan dan manfaat investasi Dan terakhir jenis instrumen investasi Jadi, apa itu investasi? Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu Dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi Seseorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal Investasi erat kaitannya dengan bisnis Namun di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat bisnis Ada banyak investasi non-bisnis Yang belakangan diminati oleh masyarakat dengan tujuan investasi Untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki Ada dua jenis investasi Yang pertama, investasi jangka pendek Jika didefinisikan, investasi jangka pendek adalah investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun Yang kemudian dapat Anda konversikan dengan uang atau dijual Contohnya obligasi jangka pendek Sertifikat deposito Dan pasar saham Yang kedua yaitu investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun Investasi jangka panjang sangat cocok untuk Anda yang hendak mendabung untuk tujuan yang cukup lama Contohnya properti, emas, dan reksadana Ketika Anda memutuskan mengambil investasi jangka panjang Pastikan tidak akan mengambil dana sebelum 3 tahun Dari penjelasan sebelumnya Ada banyak tujuan investasi yang melatarbelakangi investor melakukan investasi Berikut tujuan investasi diantaranya Yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap Tujuan investasi untuk mendapat penghasilan tetap Biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya Besarnya persentase keuntungan akan berbeda Bergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor Yang kedua, mengembangkan usaha Selain mendapatkan penghasilan tetap dan keuntungan Investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani Labah investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda Yang terakhir, jaminan dalam bisnis Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani Maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran Karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik Selain tujuan investasi yang dijelaskan sebelumnya Investasi juga memiliki banyak manfaat bagi Anda selaku investor Banyak orang mulai berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dan memperluas bisnis Manfaat pertama yaitu meningkatkan aset Contohnya, jika seseorang membeli tanah dengan tujuan investasi Lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi Maka nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan Namun, peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat Butuh waktu yang lama dan kesabaran Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan di masa depan Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan Contohnya, Anda melakukan investasi dalam bentuk emas Untuk dana pendidikan di masa depan Yang ketiga, gaya hidup hemat Dengan investasi, seseorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal-hal yang tidak penting Dan bersifat lebih ekonomis Manfaat yang terakhir adalah untuk menghindari hutang Dengan gaya hidup sederhana, seseorang akan menghindari hutang Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang Dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi Selanjutnya, jenis-jenis instrumen para investasi Yang pertama adalah deposito Deposito atau investasi berjangka adalah salah satu macam investasi yang banyak diminati Karena caranya sangat mudah dan tidak rumit Jika Anda menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu, Anda akan mendapat bunga Kelebihan deposito yaitu tingkat pengembalian uang berjumlah tetap Bunga yang dijanjikan pun lebih pasti Sayangnya, Anda tidak dapat mencairkan uang sebelum mencapai jangka waktu yang disepakati Yang kedua adalah saham Selain deposito, saham juga menjadi salah satu macam investasi yang sangat populer Penjelasan secara teknis, Anda akan membeli saham di bursa saham Setelah itu, Anda akan mendapat sekian persen hak kepemilikan sebuah perusahaan Semakin besar persentase saham yang dimiliki, maka semakin kuat kekuatan Anda dalam perusahaan tersebut Keuntungan melakukan investasi saham terdiri dari dua bentuk Yaitu keuntungan dari kapital gain dan dividen Keuntungan kapital gain dapat dipantau setiap menit, jam, dan hari Kapan saja harga surat saham sebuah perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu Contoh keuntungan berasal dari dividen yaitu Besarnya keuntungan yang didapatkan berdasarkan pembagian keuntungan perusahaan Pembagian keuntungan disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham Anda Berbeda dengan deposito, investasi berupa saham keuntungannya tidak menentu Meskipun demikian, Anda akan mendapat keuntungan yang sangat besar Jika perusahaan tempat Anda menanam saham mengalami perkembangan Yang ketiga, cryptocurrency Cryptocurrency atau investasi pada mata uang digital memang tergolong populer Bagaimana tidak? Mata uang bitcoin dalam beberapa tahun terakhir meningkat sangat pesat Angka fantastis tersebut membuat investasi uang digital menjadi banyak diminati Uang digital tidak memiliki bentuk fisik Namun Anda dapat mencairkannya ke dalam mata uang rupiah atau dolar Meskipun menggiurkan, tidaklah mudah untuk seseorang menambang bitcoin Anda juga harus memperhatikan sentimen pasar cryptocurrency yang sedang berkembang Karena tingkat fluktuasi mata uang ini sangat mudah berubah-ubah terhadap mata uang real Yang keempat adalah obligasi Obligasi sendiri adalah macam investasi yang hampir mirip dengan saham Bedanya, hasil yang didapatkan lebih dinamis Jumlah uang yang Anda didapatkan cenderung lebih pasti Contohnya, Anda membeli surat utang sebesar 5 juta rupiah Dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga 10% Namun, sebelum jangka waktu tersebut selesai Anda bisa mengambil uang tersebut dengan jumlah bunga yang sudah disesuaikan Anda bisa membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Alasannya, karena pemerintah mempunyai risiko gagal bayar yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi perusahaan Yang kelima adalah emas Emas adalah salah satu investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari Emas jadi salah satu pilihan menarik karena memiliki risiko yang cukup rendah Emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya Jika Anda hendak berinvestasi emas, sebaiknya memilih emas batangan Harga emas batangan berbeda dengan harga emas perhiasan Nilai dan harga emas batangan ini adalah murni emas tanpa campuran apapun seperti emas perhiasan Namun, jika Anda berinvestasi pada emas, maka harus menyiapkan tempat khusus Investasi emas adalah salah satu investasi fisik yang risiko hilangnya cukup besar Sekarang ini sudah banyak aplikasi investasi emas yang ada di Indonesia Agar lebih aman menggunakan aplikasi penyimpanan emas Selanjutnya adalah properti Investasi properti adalah salah satu macam investasi berbentuk fisik selain emas Investasi ini memiliki benda fisik yang nyata Investasi properti sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahun Ada banyak cara melakukan investasi properti Yang paling sederhana yaitu membeli tanah kemudian membangun properti diatasnya Setelah itu Anda dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi Risiko investasi properti ada pada pertimbangan kerusakan bangunan Meskipun risikonya rendah, properti adalah aset yang dapat rusak terkena bencana Anda harus merawatnya guna menjaga nilai jual tetap tinggi Selanjutnya yaitu reksadana Reksadana adalah sebuah investasi di mana dana dikumpulkan dari beberapa investor menjadi satu Kemudian diinvestasikan pada macam pasar modal Reksadana dibagi menjadi lima jenis yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks Jadi kesimpulan dalam video ini adalah Yang pertama, investasi adalah aktivitas menyimpan dana pada periode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Yang kedua, investasi terdiri dari jangka pendek dan investasi jangka panjang Yang ketiga, tujuan investasi adalah untuk mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha, dan jaminan dalam bisnis Yang keempat, manfaat investasi adalah untuk meningkatkan aset, memenuhi kebutuhan di masa depan, gaya hidup hemat, dan menghindari hutang Yang terakhir, jenis-jenis instrumen investasi seperti saham, deposito, emas, cryptocurrency, obligasi, properti, dan reksadana Di video selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara investasi beberapa instrumen yang sudah dijelaskan di atas Thank you for watching, tolong like dan share video ini dan jangan lupa subscribe ya